Intro Sialom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat dan Simpatisan GKI Karangsaru Bertemu kembali dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum melanjutkan membaca firman Tuhan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapak Surgawi, malam ini kami kembali datang ke hadiratmu Terima kasih untuk penyertaanmu sepanjang pagi hingga malam ini Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firmanmu Kiranya engkau juga urapi untuk Saudara Dukas yang akan menyampaikan firmanmu itu Agar apa yang disampaikan sesuai dengan kebenaran dan kendakmu saja Terima kasih Bapak, Amin Tema membaca Alkitab hari ini adalah Hidup di tepi tebing Firman Tuhan diambil dari Jakobus 3 ayat 13 Sampai pasal 5 ayat 20 Hikmat yang dari atas Siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah hutan Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta Melawan kebenaran Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas Tetapi dari dunia Dari nafsu manusia Dari setan-setan Sebab di mana ada iri hati dan memantikan diri sendiri Disitu ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat Tetapi hikmat yang dari atas adalah Pernama-tama Murni Selanjutnya Pendamai Beramah Penurut Penuh belas kasihan Dan buah-buah yang baik Tidak memihak dan tidak munafik Dan buah yang terdiri dari kebenaran Ditaburkan dalam damai Untuk mereka yang mengadakan damai Dari manakah datangnya senggetah dan pertengkahan di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nasuk Nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu Tetapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh Kamu iri hati Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu Lalu kamu berdengkar dan kamu berkelahi Kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu tidak berdoa Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu Hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsmu Hai kamu Orang-orang tidak setia Tidakkah kamu tahu Bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat di dunia ini Ia menjadikannya dirinya musuh Allah Janganlah kamu menyangka Bahwa kitab suci tanpa alasan berkata Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita Diingininya dengan cemburu Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita Lebih besar daripada itu Karena itu ia mengatakan Allah menentang orang yang congkak Tetapi mengasihi Orang yang hendah hati Karena itu Tunduklah kepada Allah Dan lawanlah iblis Maka ia akan lari Daripadamu Mendekatlah kepada Allah Dan ia akan mendekat Tahirkanlah tanganmu Tahirkanlah tanganmu Hai kamu orang-orang berdosa Dan sucikanlah hatimu Hai kamu yang mendua hati Sadarilah kemalanganmu Berduka cita dengan merataplah Mendaklah tertawamu Kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu Dengan duka cita Rendahkanlah dirimu dihadapan Tuhan Dan ia akan meninggikanmu Saudara-saudaraku Janganlah kamu saling memfitnah Barang siapa memfitnah saudaranya Atau menghakiminya Ia mencalah hukum Dan menghakiminya Dan jika engkau menghakimi hukum Maka engkau bukanlah penurut hukum Tetapi hakimnya Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim Yaitu dia yang berkuasa Menyelamatkan dan membinasakan Tetapi siapakah engkau Sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia Jadi sekarang Hai kamu yang berkata Hari ini atau besok Kami berangkat ke kota Anu Dan disana kami akan tinggal setahun dan berdagang Serta mendapat untung Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap Yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Sebenarnya kamu harus berkata Jika Tuhan menghendakinya Kami akan hidup Dan membuat ini dan itu Tetapi sekarang Kamu memagahkan diri Dalam congkakmu Dan semua kemagahan yang demikian adalah salah Jadi jika Seorang tahu bagaimana Ia harus berbuat baik Tetapi ia tidak melakukannya Ia bertelesa Jadi sekarang Telah terdengar teriakan besar Karena upah yang kamu tahan dari buru Yang telah menulai Hasil ladangmu Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam Keluhan mereka yang menyapit panenmu Dalam kemewahan kamu Telah hidup dan berfoya-foya di bumi Kamu telah memuaskan hatimu Sama seperti pada hari penyembelihan Kamu telah menghukum Bahkan membunuh orang yang benar Dan ia tidak dapat melawan kamu Karena itu Saudara-saudara Bersabarlah Sampai kepada Kedatangan Tuhan Sesungguhnya Petani menantikan hasil yang berharga Dari tanahnya Dan ia sabar sampai Telah turun hujan musim gugur Dan hujan musim semi Kamu juga harus sabar Dan harus meneguhkan hatimu Karena kedatangan Tuhan sudah dekat Saudara-saudara Janganlah kamu bersungut-sungut Dan saling mempersalahkan Supaya kamu jangan dihukum Sesungguhnya Hakim telah berdiri di ambang pintu Saudara-saudara Turutilah teladan Penderitaan dan kesabaran Para nabi Yang telah berbicara Demi nama Tuhan Sesungguhnya Kami menyebut Mereka Berbahagia Yaitu Mereka yang telah bertekun Kamu telah mendengar Tentang ketekunan ayub Dan kamu telah tahu Apa yang pada akhirnya Disediakan Tuhan Baginya Karena Tuhan Maha penyayang Dan penuh belas kasihan Tetapi yang terutama Saudara-saudara Janganlah kamu bersumpah Demi surga Maupun demi bumi Atau demi sesuatu yang lain Jika ya Hendaklah kamu katakan ya Jika tidak Hendaklah kamu katakan tidak Supaya kamu Jangan kena hukuman Kalau ada seorang Di antara kamu yang menderita Baiklah ia berdoa Kalau ada seorang yang bergembira Baiklah ia menyanyi Kalau ada seorang Di antara kamu yang sakit Baiklah ia memanggil Para penatua jemaat Supaya mereka Mendoakan dia Serta mengolesnya Dengan minyak Dalam nama Tuhan Dan doa yang lahir dari iman Akan menyelamatkan orang sakit itu Dan Tuhan akan membangunkan dia Dan jika ia telah Berbuat dosa Maka dosanya itu Akan diampuni Karena itu Hendaklah kamu Saling mengaku dosamu Dan saling mengendoakan Supaya kamu sembuh Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Elia adalah manusia Biasa sama seperti kita Dan ia telah Bersungguh-sungguh berdoa Supaya hujan Jangan turun Dan hujan pun Tidak turun Di bumi Selama tiga tahun Dan enam bulan Lalu ia berdoa pula Dan Langit menurunkan hujan Dan bumi Pun mengeluarkan buahnya Saudara-saudaraku Jika ada di antara kamu Yang menyimpang Dari kebenaran Dan ada seorang Yang membuat dia berbalik Ketahuilah Bahwa Bareng siapa Membuat orang Berdosa berbalik Dari jalannya yang sesat Ia akan menyelamatkan Jiwa orang itu Dari maut Dan menutupi Banyak dosa Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam Saudara-saudara Saudara coba bayangkan Ketika kita Ada di puncak tebing Setinggi 300 meter Salah satu musuh kita Berdiri di antara kita Dan pinggir tebing Dan ia terus Mengajak kita Mendekat ke tepi tebing itu Agar kita dapat Melihat pemandangan Yang lebih indah Itu yang dikatakan Oleh musuh kita Saudara coba Sekarang bayangkan Sahabat kita Berdiri di belakang kita Jauh dari tepi tebing Sahabat kita Mati-matian Berusaha Agar kita Menjauh dari tepi tebing itu Mengapa? Karena sahabat kita Mengetahui bahwa Semakin kita dekat Ke ujung tebing Kita dapat terjatuh Ke jurang Dan meninggal Saudara baik teman Maupun musuh Kita tahu Bahwa pilihan Ke arah mana Kita akan pergi Itu ada di tangan kita Kita tidak bisa Pergi ke dua arah Sekaligus Dalam saat yang bersamaan Jika kita Ke ujung arah yang satu Pasti kita akan Menjauhi Di ujung arah yang lain Pertanyaannya Kemana Kita akan pergi Saudara Dalam Yakobus 4 Ayat 8 Allah berjanji Bahwa Jika kita melangkah Sesuai arah Yang Tuhan tetapkan Allah akan menghampiri kita Allah juga Dengan jelas Menyebutkan Apabila kita Menolak iblis Ia akan lari Dari kita Ini adalah Janji yang luar biasa Ketika kita Dalam keadaan Yang menantang kita Untuk membuat pilihan Jangan coba-coba Bermain di ujung Tebing itu Berbaliklah Kepada arahan Dari Tuhan Kiranya Tuhan Menolong kita Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur Karena Engkau selalu ada Di sisi kami Sebagai Allah Yang terus menjaga kami Tolong kami ya Tuhan Untuk mendengarkan Apa yang menjadi Perintah dan laranganmu Serta melakukannya Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Tuhan memberkati Selamat beristirahat